Hai adik-adik, kenal kan? Nama kakak Cahaya. Yuk adik-adik, kita berbagi cita lagi. Nah adik-adik, pernah tidak melihat berita banjir di TV, di Youtube, atau ada yang pernah mengalami? Semoga kita semua tidak pernah mengalami ya, karena banjir itu tentunya akan membuat kita repot. Bahkan membuat kita bahaya jika kita tidak berhati-hati. Banjir biasanya terjadi pada musim penghujan karena volume air yang tumis sangat banyak. Oh iya adik-adik, kita juga bisa mengalami kekeringan lho pada musim kemarau. Nah adik-adik, tahu tidak kalau kita dapat membantu mencegah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau lho? Salah satu caranya adalah memanen air hujan. Adik-adik, ada yang tahu tidak memanen air hujan itu apa? Memanen air hujan itu artinya kita berusaha untuk menyimpan, menahan, dan meresapkan air hujan. Sehingga dapat mengurangi limpasan air. Dengan itu kita dapat mencegah terjadinya banjir pada saat musim penghujan dan menjadi sumber cadangan air pada musim kemarau. Adik-adik, ada yang tahu tidak cara memanen air hujan? Ternyata ada banyak cara lho untuk memanen air hujan itu. Yang pertama, kita bisa menanam di tempat-tempat terbuka, termasuk di halaman rumah kita atau sekolah kita, di tepi sungai, danau, atau di hulu daerah aliran sungai, sehingga membantu menahan dan meresapkan air. Yang kedua, kita bisa membuat embung atau kolam simpanan air, sehingga ada tempat air untuk parkir. Nah, yang ketiga, kita bisa membuat sumber resapan dan lubang biopori, sehingga dapat membantu meresapkan air ke dalam tanah. Dan yang keempat, kita bisa membuat ipah. Apa sih itu ipah? Ada yang tahu tidak teman-teman? Ipah adalah instalasi pemanenan air hujan. Bentuknya berupa kombinasi mulai dari talang tangkapan air di atap rumah atau bangunan, lalu dialirkan ke tangki penyimpanan air yang bisa memudahkan kita menggunakan airnya. Dan selanjutnya bisa kita kombinasikan juga dengan persapan air ke dalam tanah. Nah, adik-adik, ipah dapat dibangun di rumah masing-masing, di sekolah, ataupun di perkantoran. Sehingga, semakin banyaknya ipah dapat mengurangi limpasan air, dan dapat mencegah terjadinya banjir di musim pengerja dan keteringan di musim kemarau. Wah, ternyata ipah sangat bermanfaat ya. Oh ya, adik-adik, ternyata KLHK punya lho program gerah. Apa sih itu gerah? Gerah adalah kampung ramah air hujan, di mana kita bisa mengkombinasikan cara-cara memanen air hujan pada suatu perkampungan. Dengan itu, kita dapat mengajak semua pihak untuk membangun kampung ramah air hujan. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan info detail mengenai cara memanen air hujan, adik-adik dapat membuka link Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih, adik-adik. Sampai jumpa di berbagi cerita tentang lingkungan lainnya.